Siapapun ya Allah, rak, lak, nak, kecudurannya ya Allah, hancurkan, sehancur, hancurnya ya Allah Gus Nur kembali melakukan mubahalah atau sumpah dengan memohon kutukan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar pelaku kecurangan Pilpres 2019 dilaknat Dalam video terekam, Gus Nur melakukan mubahalah dengan menggunakan lebih dari 10 Al-Quran Ternyata semakin kesini, semakin membingungkan ya Allah Dan imanku mengatakan bahwa terjadi kecurangan yang tidak sederhana, terjadi kecurangan yang tidak kecil ya Allah Sistematis dan masif ya Allah Mulai dari KPU-nya, sampai oknum polisinya, sampai oknum camannya, sampai penjaga TPS-nya Semuanya curang ya Allah Roh, kalau penelianku disalah, mudah-mudah kau lahnat 21 turunanku ya Allah Anakku, istriku, cucuku, lahnat hancurkan, sehancur-hancurnya ya Allah Kalau memang aku salah di matang, tapi kalau memang ternyata rezim ini yang doling KPU-nya yang curang, KPU-nya yang bohong Polisi-nya yang bohong Ya camat-nya yang bohong TPS-nya yang bohong Ya penjilat-menafat yang bohong Siapapun ya Allah Rok, lak, dan tujuh turunannya ya Allah Hancurkan, sehancur-hancurnya ya Allah Yo Mubahalah Husnur ini sebelumnya sudah ditayangkan di Muslim Choice TV dan mendapatkan beberapa tanggapan Warganet pun meminta cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin juga melakukan Mubahalah Apakah Kiai Ma'ruf akan menerima tantangan tersebut?